pertanyaan subscriber di kolom komentar sebelumnya pada playlist kunyit hitam yang menanyakan tentang pertumbuhan kunyit hitam itu disahab semua itu apakah seragam atau tidak mas bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman saya lagi ada di pekarangan rumah dan kebetulan ini kita akan menyampaikan terkait pertanyaan dari subscriber yang juga kebetulan beliau itu budidaya porang dan ada minat untuk tanam kunyit hitam pertanyaan oleh beliau itu terkait apakah pertumbuhan kunyit hitam itu akan seragam atau tidak dan seperti apa dibutuhkan berapa hari tahap semai dan sebagainya pada video kali ini saya mencoba menjawab dengan menunjukkan langsung perkembangan semai kunyit hitam saya dan teman-teman yang barusan masuk ke aksara agro and farm tentang budidaya kunyit hitam itu nanti silahkan teman-teman masuk ke playlist di channel aksara agro and farm kemudian cari tentang kunyit hitam pada video pada playlist itu sudah ada beberapa video salah satunya tentang cara mempersepat semai kunyit hitam nah video sebelumnya kita sudah menunjukkan apa teman-teman terkait ke ada 21 botol gelas air mineral ini seperti apa cara dari aksara agro untuk mempercepat cara semai ini saya tunjukkan singkat aja dengan seperti ini teman-teman bisa lihat nah itu tunasnya sudah mulai muncul teman-teman seperti itu ini sudah mulai muncul nah ini cara kami untuk mempercepat kalau di Jawa istilahnya itu nge-pop di-pop seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa lihat di bawah nah itu juga sudah mulai muncul tunasnya ini untuk mempercepat tumbuhnya tunas setelah tunas tumbuh baru kita taruh di gelas air mineral nah langsung saja saya jawab bahwa memang satu persamaan pertumbuhan antara porang dengan kunyit hitam itu pertumbuhannya tidak seragam teman-teman nah ini ada tulisan juga disini bahwa saya menyemai kunyit hitam itu pada tanggal 25 Agustus sejumlah 21 gelas awalnya saya membeli 1 ounce bibit kunyit hitam pada tanggal 20 Agustus lalu pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 25 saya kondisikan seperti ini dengan atas tisu bisa juga kain basah agar lembab kemudian dari 1 ounce itu saya potes sebelum saya masukkan sini itu saya potong kecil-kecil itu mendapatkan sekitar 50 potesan teman-teman potesan itu ya potesan rimpang yang kecil-kecil itu nah dari 50 itu selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 25 Agustus itu yang muncul tunas baru 21 sehingga pada tanggal 25 itu saya pindah tanam di gelas air mineral sementara yang sisanya dari 50 dikurangi 21 itu masih saya lanjutkan lagi di pop seperti ini biar memancing biar pertumbuhan tunasnya itu lebih cepat nah seperti itu teman-teman nah jadi ini kok satu waktu yang sama artinya kita taruh di gelas air mineral itu pertanggal 25 Agustus nah sekarang di pertengahan September kondisinya seperti ini nah ini ada yang sudah mulai daun akan mekar daun 1 sudah mulai kuncup daunnya akan mekar ini masih kuncup hijau ini kuncup merah ini merah banget kecil dan ini masih kecil ini paling kecil jadi memang kondisinya tidak seragam teman-teman di barisan belakang juga terlihat ini sudah mulai agak mau mekar teman-teman daunnya nah ini juga perpindahan dari yang warna merah mau ke daun hijau nah yang barisan depan ini ini sudah saya urutkan teman-teman dari yang paling kecil sampai yang paling besar nah ini ada ada apa ya kemiripan dengan porang dimana memang pertumbuhan saat masa vegetatif itu tidak seragam nah sehingga kalau di kunyit hitam itu tempatnya tidak terlalu luas pengamatannya lebih bisa terdetail seperti ini dan dari semai pun kita juga sudah bisa memilah-milah bahkan yang belum tunas kita kondisikan terpisah tersendiri dulu teman-teman nah ini saya tunjukkan yang pertama ini tunasnya sudah mulai muncul teman-teman tapi masih kecil banget seperti ini kalau seperti ini teman-teman jangan putus asa dia nanti juga akan tetap tumbuh teman-teman akan menyusul ke teman-temannya yang seumuran tadi itu nah lalu ini yang kedua dibandingkan dengan yang tadi ini mulai lebih tinggi teman-teman nah teman-teman bisa lihat bahwa media semai itu komposisinya itu sudah pernah saya buat dengan pak marji juga di playlist kunyit hitam komposisinya itu pertama sekam bakar teman-teman lihatnya itu yang hitam-hitam sekam bakar yang kedua itu fermentasi kotoran kambing yang ketiga itu tanah yang berada di putaran pohon bambu itu sangat bagus kualitasnya dengan komposisi perbandingan satu banding satu banding satu teman-teman dari ketiga bahan itu nah terus gelasnya itu ke bagian bawah kita lubangi teman-teman biar kita tidak apa ya ada tidak lembab teman-teman jadi apa air kalau kebanyakan itu bisa langsung meresap lewat lolos ke bawah ini teman-teman tapi kalau tidak dilubangi nah itu celaka bisa media tanam nanti terlalu lembab terus mulai muncul penyakit teman-teman nah ini yang ketiga ini makin jelas warna ada merah dan hijaunya warna merahnya makin jelas nah terus seperti ini nah ada juga kemarin yang bertanya mas jika ditambah kokopit gimana mas kokopit itu hasil dari serabut kelapa tua ya ya itu bagus teman-teman tidak ada masalah jadi media tanam itu silahkan teman-teman coba cuman pengalaman kami dari budidaya jahe merah organik itu seperti itu kami menggunakan tanah kohe yang perpermentasi sempurna lalu sekam bakar boleh juga ditambah kokopit tapi kami tidak menyarankan menggunakan sayur bekas ya teman-teman nah ini kondisi yang ketiga pertumbuhannya sudah warna merahan seperti ini nah lalu yang keempat nah perubahannya seperti ini teman-teman sudah mulai muncul hijau yang dipucuk itu teman-teman hijau calon bakal daun teman-teman nah yang kelima nah ini teman-teman sudah lihat ya jadi uliran-uliran daun itu sudah mulai tinggi nah seperti itu ini lebih tinggi ya kan nah perkembangannya seperti itu nah yang keenam ini tadi yang kelima ini yang keenam perkembangannya ada yang sudah seperti ini jadi yang warna merah itu tadi berada di bawah terus yang atasnya itu sudah mulai akan terbuka itu teman-teman daun pertamanya calon atau bakal daun yang pertama ini juga semuanya kita lubangi tiga seperti ini teman-teman nah terus kondisi perkembangan nanti ini yang terakhir di pertengahan September itu yang tadi pucuknya ini hijau ya yang ini teman-teman itu akan buka ini akan buka seperti ini seperti ini sementara tunas merahnya itu di bawah seperti itu teman-teman nah terus nanti kita akan pindah tanam ke pot atau ke polybag ukuran 50 atau 60 itu saat apa teman-teman daunnya ini jumlahnya tiga jadi kalau sudah tiga daun kita akan pindah ke pot seperti ini jadi itu saat yang tepat kita lakukan sama juga ada saat kita pindah tanam jahe merah yang organik teman-teman nah lalu perawatannya seperti apa mas apakah lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan dengan porang atau jahe merah jujur aja kalau kunyit hitam ini dibandingkan dengan jahe merah itu lebih ribet jahe merah teman-teman nah tetapi kalau dibandingkan dengan porang itu sebenarnya tingkat apa ya terhadap masalah hama kemudian terhadap pembesaran maupun yang lain itu sebenarnya lebih bagus porang tapi untuk harga saat ini ya saat ini untuk harga memang kunyit hitam itu lebih bagus ya teman-teman silahkan nanti mencari di playlist kami dimana kami sudah meliput ke kebun kunyit hitamnya Pak Sumarji beliau menyediakan bibit kunyit hitam teman-teman termasuk untuk penjualan pun kami tidak bermitra dengan pabrik atau dengan siapapun karena penjualan dengan pabrik itu nanti juga kita akan terkunci ya teman-teman yang diporang mungkin juga sudah tahu ya pengalamannya kalau diporang memang dominannya diekspor tapi kalau ini sebenarnya kebutuhan di lokal pasar lokal itu masih banyak teman-teman jadi kami memang tidak ada mitra dengan siapapun kemudian untuk perawatan sangat mudah teman-teman ini kita pagi hari itu cukup kita memberikan lewat gelas air mineral ini kemudian ujungnya ini kita lubangi teman-teman sudah teman-teman kita semprot seperti ini nah merata seperti ini asal tidak terlalu lembab ya teman-teman nanti diteruskan ke semuanya asal tidak terlalu lembab nah sebetulnya kalau yang ini itu memang kita sengaja stok di sampingnya tujuannya nanti untuk nambah gelas air mineral yang ada kunyit hitamnya ini jika ada rimpang yang terbuka jika ada rimpang yang terbuka entah itu karena kena air sempurutan yang terlalu keras atau gimana gitu cuman saat ini kami menyemai kunyit hitam ini di bawah atap ya jadi tidak langsung kontak dengan sinar matahari teman-teman seperti itu cara kami menjelaskan perbandingan pertumbuhan di awal antara porang dengan kunyit ditambahkan jahe nah kalau porang itu kan pertumbuhannya hanya saat musim awal musim hujan sampai nanti di akhir musim hujan ya sedangkan awal musim kemarau porang itu sudah repah atau durman lalu siap bongkar atau siap panen kalau memang sudah ukurannya masuk ke apa ukuran produsin tapi kalau kunyit hitam termasuk jahe itu sebenarnya untuk musim tanam itu tidak mengenal waktu jadi saya selain porang itu juga jahe juga nanam juga kemudian kunyit hitam ini juga nanam dan seperti ini kondisi pada saat semai jadi ini untuk menjawab kemarin teman-teman yang akan atau yang sedang akan memulai semai kunyit hitam itu memang realitanya pertumbuhan semai kunyit hitam itu tidak merata dan bagi yang akan memulai itu jangan langsung partai besar ya jadi mulailah dahulu dengan yang sedikit pelajari perilaku kunyit hitam biar teman-teman itu bisa apa ya ya hafal lah memahami perkembangannya seperti apa baru kalau nanti satu angkatan itu sudah menunjukkan perkembangan yang bagus sampai fakta generatif nah teman-teman silahkan mulai semai lagi saya pun ini juga memulai dari satu on teman-teman dari satu on karena juga modal terbatas saya mulai dari satu on lalu saya potes setelah saya potes saya kep seperti ini kep seperti ini nah lima hari di sini yang sudah bertuna selalu saya pindahkan di gelas air seperti ini nah saya lebih senang pakai ini karena pada saat pindah tanam nanti tinggal saya balik nah ini teman-teman akarnya ini kan sudah mulai tumbuh ini teman-teman ini saya coba tunjukkan ini akarnya ini sudah mulai tumbuh kan ini akarnya sudah mulai tumbuh ini nah jadi pada saat pindah tanam kalau kita gelas meral ini tinggal kita balik langsung kita taruh di pot besar atau di polybag jadi tidak ada akar itu putus sehingga perpindahannya nanti tidak kena fase stres gitu tapi kalau teman-teman menyemai di bedengan ya itu ada resiko fase stres diakibatkan ada akar yang terputus nah ini kan sudah mulai tumbuh nih teman-teman nah seperti ini saya cari lagi barangkali ada yang kelihatan akarnya teman-teman nah ini ini kan kelihatan teman-teman akar putih-putih ini nah seperti itu makanya kami ini pengalaman juga kami dari ini pengalaman dari saat budidaya kunyit hitam teman-teman kami aplikasikan di pengalaman dari jahe merah kami aplikasikan di kunyit hitam seperti ini nah ini perakarnya sudah mulai ada kan teman-teman tapi kalau teman-teman menyemai di bedengan pada saat mencabut pindah tanam nah itu bisa resiko putus teman-teman jadi itu mungkin teman-teman jawaban dari pertanyaan subscriber di kolom komentar sebelumnya pada playlist kunyit hitam yang menanyakan tentang pertumbuhan kunyit hitam di saat semua itu apakah seragam atau tidak mas terus seperti apa wujud aslinya nah akhirnya kami di pertengahan September ini menunjukkan seperti ini realistis kami hanya dari satu on menjadi 50 bibit dari 50 bibit di pop langsung 5 hari kami semai seperti ini ada 21 sisanya masih menunggu nanti kalau sudah tunasnya bagus baru kita pindah nah semoga bermanfaat teman-teman bagi pertani jadi kita bertani itu jangan ambisius mengawali dengan yang sedikit dulu untuk sambil belajar praktek selain jangan ambisius jangan apa ya jangan ikut-ikutan langsung yang lagi tren teman-teman itu nanti pada saat panen bisa overload over supply sehingga melebih dari permintaan akhirnya harga itu akan murah salam sehat selalu petani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh